Ini Tai. Tai memang barang remeh, tapi Tai tidak bisa dianggap sepele. Tai memang tanpa harga diri, tapi tidak ada yang berani menginjak-injak Tai. Tai mengajarkan kita keikhlasan yang hakiki. Ketika Tai diminta pergi, Tai tak berharap untuk kembali. Tai sering dianggap sebagai barang yang menjijikan, padahal sebenarnya ya memang iya. Tapi ingat, mencintai belum lengkap jika tanpa Tai, karena ada Tai dalam kata mencintai.